Intro Bersih, tidak ada noise, tidak ada dengung Mantap Assalamualaikum Salam sehat bro Sekarang saya akan membahas Beberapa permintaan Yang utamanya Meminta dari litium Tegangan litium 3,7V Menjadi 12V Dengan kemampuan Minimum 2A Sebetulnya ini di pasaran Sudah ada Tapi saya yakin sekali tidak bisa Karena sudah saya coba Misalkan ini tipenya Ini kalau tidak salah MT3608 Misalkan saja Yang satunya lagi SX13 08 Tapi walaupun ini speknya Maksimum 2A Tapi pada kenyataannya Pasti tidak bisa Jadi maksudnya ini Yang 2A ini Bila inputnya Misalkan litium 3,7V Maka outputnya Hanya 5V Ini juga Maksimumnya sekitar 1,2A Jadi bila kalian ingin Merubah tegangan 3,7V Sampai 12V Umumnya Modul-modul ini Yang sudah saya gunakan Maksimum Tidak ada suara dengung Sama sekali Artinya bagus Optimum Sekitar 400mA Kenapa begini Kita lihat saja Data sheetnya Oke ini salah satu Data sheetnya Tipenya MT3608 Kalian perhatikan Bisa 2A Step up Kita lihat saja Efisiensinya Lihat Ini grafik yang diberikan Data sheetnya Bila V-in 5V V-out 12V Maka Efisiensi tertinggi Sekitar Besar arus Hanya 200mA Jadi maksudnya 2A itu Dengan input Battery litium Dan V-outnya 5V Jadi bila V-innya 5V Outputnya 12V Maka yang terbaik Arus maksimum 200mA Tapi saya ambil Jalan tengah saja Kira-kira Di 400mA Satu modul Ini juga masih bagus Bro Bila kita Gunakan Maksimum 400mA Paham ya bro Oke kita Kembali ke praktek Oke bro Setelah kalian lihat Data sheetnya Ini saya sudah buat Cuma belum saya coba Tapi saya yakin bisa Jadi saya buat Seperti ini Untuk charger-nya Saya menggunakan TP4056 Yang saya paralel Kelihatan Terlihat Kenapa saya menggunakan Ini Karena beberapa Modul charger Umumnya Maksimum Sekitar 2A Yang kalian miliki Jarang sekali Modul-modul charger Ini di atas 2A Jadi kalau bisa Kalian menggunakan TP4056 Seperti ini Paham ya bro Disini saya menggunakan Yang model baru Tipe C Dan micro USB Artinya Kedua modul ini Sama hanya Inputnya Jack inputnya Saja yang berbeda Kemudian Ini belum Sudah saya coba Tapi belum saya ukur Nanti kita ukur Sama-sama Oke ini saya menggunakan Dioda Dengan tujuan Kalian perhatikan Ini saya menerangkan dahulu Sedikit teori Jadi misalkan Modul 1 Kita set 12V Ini misalkan Bro Kemudian yang satunya lagi 12,1V Jadi pada saat Mendapat beban Maka yang Mengalir arus Dahulu Pada saat Dia mengalirkan Arus Tegangannya Menjadi drop Mungkin di bawah 12V Misal Ini misal bro ya 11,8V Maka otomatis Maka modul Yang tegangannya Lebih besar Akan membantu Menyuplai arus Jadi ini Fungsinya Dioda Seperti ini Ini saya pasang Dioda yang kecil saja Karena ini target saya Karena Optimumnya Satu modul 400mA Jadi saya contohkan Saja ini 5 Jadi Optimum Artinya yang terbaik Maksimum 2A Tapi ini sebetulnya Bisa juga digunakan Sampai 3A Oke Akan saya tunjukkan Caranya Jadi ini Kita paralel Masuk ke Baterai Terlihat bro Ini paralel semua Masuk ke Baterai Kemudian Output Baterai Masuk ke Input Modul Ini saya Menggunakan MT3608 Karena saya Ingin mencoba Dengan power Amplifier ini Maka Saya set Saja di Tegangan 12V Baterai Pertama 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 Nanti saya Coba Ini Cara set Saya Masukkan Saja Baterainya Kemudian Kita lihat Tegangannya Yang ini Tegangannya 3,1 Jadi Semua Kita set Sebisa Mungkin Tepat Di 12V Saya set Ini Biasanya Muternya Kekiri Ini Kalau Ini Jadi Kalau Kalian Membeli Ini Kalian Putar Saja Jangan Khawatir Sampai Mentok Kekiri Kalian Lihat Tegangannya Sama Dengan Tegangan Input Baterai Ya Sudah Mulai Naik Jadi Jangan Khawatir Kalau Kalian Membeli Tipe Tipe Ini Memang Seperti Ini Yang Terpakai Hanya 10% Dari Potensiometernya Saya Buat Pas Di 12V Oke Seperti Ini 12V Kemudian Jadi Semua Kalian Set Sesuai Yang Kalian Inginkan Sebelum Kalian Gabung Ini Barang Baru Semua Bro Jadi Potensiometernya Harus Mentok Kekiri Setelah 12V Semua Saya Coba Dahulu Saya Belum Mencoba Ini Saya Coba Chargernya Dahulu Saya Menggunakan USB Saja Ya Sudah Bisa Mencharger Oke Kemudian Saya Lepas Dahulu Baterainya Saya Lepas Kabel Positif Saya Gabung Dahulu Jadi Setelah Kalian Set Kalau Bisa Kalian Lem Atau Jangan Disentuh Sentuh Kemudian Positif Kita Sambung Saya Sambung Dahulu Oke Sudah Saya Sambung Semua Positif Negatif Kalian Lihat Ukur Terlihat Saya Pasang Coba Dau Ya Benar Semua Sudah Tersambung Kemudian Saya Langsung Masuk Ke Ampli Saja Karena Ini Tidak Ada Saklarnya Speakernya Saya Menggunakan Ini Terlihat Oke Kemudian Kita Coba Saja Saya Menggunakan Cek 3,5mm Saya lengkapi Saya Pasang Dahulu Baterainya Kemudian Saya Coba Charger Ya Tidak Ada Noise Saya Coba Perbesar Ini Kalau Dibesarkan Bila Menggunakan Satu Buah Pasti Putus Putus Karena Ini Sudah Paralel 5mm Saya Yakin Saya Naikkan Volumenya Bila 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 Bersih, tidak ada noise, tidak ada dengung Mantap Oke bro, terima kasih telah berkunjung Salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh